Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Fernando Valente selaku pelatih Arema melepas arhan fikri antara ikhlas dan tidak ikhlas ke timnas Indonesia Gelandang muda Arema itu dipanggil pelatih Shin Taeyong untuk agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Brunei Darussalam Pelatih asal Portugal itu menyebut, saat ini Arema tengah melakukan persiapan khusus untuk laga melawan PSM Makassar dan Madura United di sisa putaran pertama Jeda FIFA Match Day Oktober ini akan dimanfaatkannya untuk menggelar pemusatan latihan, TC Sayang, saat menggelar persiapan itu, arhan tak bisa mengikutinya secara utuh karena bergabung dengan timnas Indonesia Apalagi, sebelumnya pemilik jersey bernomor punggung 8 itu sudah kehilangan waktu 4 pekan sejak Fernando melatih, dengan alasan yang sama Itu yang menjadi kesulitan tersendiri Sebetulnya, kami butuh dia untuk menyamakan level pemain yang kami punya Namun, saat ini, kami tak bisa menahannya Kendati dia tak di sini, kami harus tetap membenahi pergerakan kolektif tim ini, kata Fernando Menyadari konsekuensi Arema melepas arhan fikri Fernando Valente menyadari konsekuensi jika Arema melepas arhan fikri ke timnya seperti yang sudah dijelaskannya Dampaknya bukan cuma dirasakan tim, tapi juga si pemain sendiri Kadang, kita harus paham bahwa berkompetisi di level Liga 1 bersama pemain-pemain yang lebih senior yang lebih kuat Bisa menjadi sangat sulit, bahkan untuk seorang arhan, imbuhnya Selama ini arhan hanya terbiasa di timnas kelompok umur Perbedaan ini akan membuatnya kesulitan ketika kita memainkan dia dalam permainan kita Dia akan kesulitan karena ia bakal harus menghadapi pemain-pemain agresif dan lebih senior Sudah menyiapkan solusi untuk arhan fikri Menyadari permasalahan itu, Fernando Valente sudah menyiapkan solusi untuk arhan fikri Juga pemain-pemain muda arema lainnya Menurutnya, ide-ide kolektif adalah salah satu jalan keluar terbaik Dengan segala konsekuensinya, kami lepas arhan ke timnas Tapi, dia dan pemain muda lainnya harus memahami konsep pergerakan kolektif Karena ini akan membuat kerjanya kian mudah, pungkasnya Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Terima kasih telah menonton